Selamat pagi Jemaat Jandi Kasih Tuhan pada hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kita untuk melihat apa yang menjadi ciri khas utama pengikut Kristus paskah kita memahami, menghayati paskah Jemaat Jandi Kasih Tuhan kalau kita dipertanyakan apa sih ciri-ciri pengikut Kristus maka di kepala kita mungkin akan ada banyak bermacam-macam jawaban yang rajin beribadah, rajin berbuat baik, rajin menolong orang lain rajin melakukan pelayanan, rajin berdoa, rajin apalagi Jemaat Jandi Kasih Tuhan rajin bersekutu, rajin memberikan persembahan, rajin bersyukur atau ada hal lain yang terlewat yang pasti banyak hal yang kita bisa mencirikan oh pengikut Kristus itu seperti ini, seperti ini nah tetapi dibalik semua ciri-ciri itu ada hal yang utama prinsip yang menjadi dasar ketika kita berbicara kita adalah pengikut Kristus karena ciri utama ini menentukan kita sungguh-sungguh menghayati hidup dalam Kristus atau tidak apa itu? 1 Yohanes pasal 2 ayat 8-11 mengutarakan demikian namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang barang siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan tetapi barang siapa membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya jemaat yang dikasih Tuhan melalui perenungan dari firman Tuhan kita hati ini tegas dikatakan bahwa Yesus hadir memberikan terang yang sungguh-sungguh kepada kita ketika kita mau mengikut Tuhan ketika kita mau mengikut Kristus maka kita sedang berada dalam terangnya dan terangnya itu mencirikan kita terus mau mengasihi sesama saudara kita karena dikatakan ketika kita masih membenci saudara maka kita sebenarnya masih dalam kegelapan dan di sana ada banyak hal yang kita masih buta matanya dan tidak tahu kemana ia pergi kata firman Tuhan kita pada hari ini tetapi jika kita sudah menghayati kasih Tuhan hidup dalam terangnya maka kita pasti mengasihinya dan tidak ada penyesatan di sana karena kita berada dalam terang jemaat yang dikasih Tuhan hal ini menjadi satu poin penting yang meneguhkan kita ternyata menjadi pengikut Kristus ciri utamanya adalah kita mengasihi karena di dalam Yesus Kristus sang terang itu kita dikuasai kasih Allah jadi jemaat yang dikasih Tuhan akan sangat mudah untuk kita bisa mendeteksi diri kita kita tidak usah dulu berbicara ke yang lain paling tidak kita mulai dulu ke diri kita kita bisa mendeteksi diri kita apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus ketika kita terus dikuasai oleh kuasa kasih Tuhan seandainya dalam diri kita kita masih ada rasa benci dengan seorang benci dengan sekelompok orang benci dengan hal-hal yang tertentu yang itu juga menguasai kita maka ini jadi alarm buat kita jangan-jangan sebenarnya kita belum sungguh-sungguh hidup dalam terang dan kasih Allah Bapak Yesus Kristus dan Ruh Kudus tetapi selain untuk alarm untuk diri kita kita juga bisa pakai untuk alarm buat hal-hal di sekitar kita sesederhana ketika kita tahu orang-orang di sekitar kita baik terdekat maupun di pekerjaan dimanapun kita berada masyarakat ketika seseorang begitu kuatnya membawa sesuatu dengan roh kebencian baik idil baik baik masukan baik sesuatu yang diutarakan tapi dengan roh dibaliknya adalah kebencian akan sesuatu maka kita bisa jadikan itu alarm ini bukan dari terang tetapi dari kegelapan jadi jemaat yang dikasih Tuhan firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa sekali lagi di dalam Allah kita sebenarnya hidup dalam terang dan kita adalah orang-orang yang mencirikan kasih Allah ketika itu tidak ada dalam diri kita pribadi lepas pribadi maka mari kita hidupkan alarm kita jika masih ada benci di dalam diri kita mari kita mohon ampun pada Tuhan mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk bisa mengambil rasa benci dalam diri kita mengampuni kita dan menolong kita untuk mengampuni hal-hal yang di luar dari harapan ekspektasi kita terhadap hal-hal di sekitar kita dan ingat cuman yang dikasih Tuhan bagian kita mengasihi tapi untuk orang-orang yang kita benci karakternya sikapnya itu urusan dia dengan Tuhan karena penghakiman milik Tuhan bagian kita mengasihi dan mengasihi dengan banyak hal banyak kreatifitas yang akan diberikan Tuhan selama kita ciri utamanya adalah kasih cuman yang dikasih Tuhan firman Tuhan hari ini pun meneguhkan saya secara pribadi karena setiap kita pasti banyak dinamika baik di keluarga keluarga besar gereja masyarakat dimanapun kita menghadapi hal-hal yang membuat memancing kemanusiaan kita untuk benci untuk kesal untuk banyak hal tetapi hari ini kita diteguhkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejatinya memiliki ciri khas utama K-A-S-I-H semoga kita dimampukan untuk mengasihi dan Tuhan menolong kita untuk mengasihi sesama kita dengan cara yang kreatif yang juga menolong mereka untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mereka hidup dalam kasih Tuhan memampukan kita Tuhan menolong kita untuk mengasihi sesama kita amin selamat menolong kita